Perjalanan Kurnia Solo kali ini, Benu memilih untuk bermalam di Sunan Hotel Solo Di sini kita akan dimanjakan dengan pelayanan yang super ramah dan pastinya excellent service Di Sunan Hotel Solo menghadirkan beragam fasilitas lengkap, diantaranya terdapat restoran Dengan interior yang nyaman dan ragam sajian yang fresh dan lezat Dari restoran ini kita bisa memandang langsung ke 3 fasilitas kolam renang, outdoor Yaitu kolam renang semi olimpik, kids pool dan baby pool Agar liburan semakin fit kita bisa bukarkan badan di fitness room dengan beragam alat kebukaran di sini Serta ruang spa yang dijamin membuat tubuh menjadi rileks kembali setelah seharian beraktivitas Di sini juga tersedia fasilitas musro alias music room Yang cocok untuk seru-seruan bareng sahabat atau kerabat Jika saat liburan harus mengadakan pertemuan Di Sunan Hotel Solo juga menyediakan fasilitas ruang temu dengan berbagai ukuran dan juga grand ballroom untuk berbagai event spesial Memiliki 204 kamar Benum memilih untuk bermalam di kamar junior suite room Kamar dengan kombinasi ruang klasik dan modern ini dilengkapi dengan luxury living room, guest room, bedroom dan kasur yang mewah Dan kamar mandi yang dilengkapi dengan bathtub Tentunya kita bisa menikmati view kota Solo yang sangat cantik dari junior suite room ini The Sunan Hotel Solo memiliki kamar presiden suite termewah yang dilengkapi dengan dua kamar tidur Berdesain dan berfasilitas premium untuk mengakomodir pasar kelas atas Karena sudah mulai siang, sudah waktunya maksi nih food lover Benu sudah janjian dengan Chef Riva untuk membuat menu spesial ala The Sunan Hotel Solo Kita mau buat apa sih, Chef, sebenarnya? Saya ingin memperkenalkan kepada Mas Bedu dan teman-teman Buntut goreng sambal lado Bahan-bahannya tadi apa, Chef? Ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai merah besar, ada cabai rawit, ada kemiri juga Terus di sini kita punya rempah-rempah, ada daun jeruk, daun salam, sama serai Buntut dan luar apa lokal? Australia kebetulan kita pakai Sebelum masuk step berikutnya, saya mau kasih satu tip Untuk membuat sambal belado yang otentik, kita kasih asam kandis Oh, pakai asam kandis Yes, kalau tidak ada asam kandis agak susah, pakai asam jawa boleh Nah, rasanya itu jadi agak segar Pertama-tama bahan-bahan yang telah disebut Chef Riva tadi dihaluskan, ditumis hingga matang Selanjutnya masukkan buntut goreng yang telah melalui proses perebusan selama kurang lebih 40-50 menit hingga daging buk Tumis bumbu sambal belado sampai meresap ke selah-selah daging buntut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati komposisi daging ayamnya juga lembut banget ya saus coleknya ini ya, enak banget jadi kecap tapi diperlakukannya beda daripada pada umumnya ya ini ada lapisan telur, terus pakai tepung tapioca juga luarnya jadi agak-agak sticky gitu ya, agak lengket gitu tapi enak banget ini ada yang mau tahu ini kelihat kan, namanya juga pecel kalau ada ya jadi kelihatan ini ya, bumbu pecelnya bagian atas ada karak dari sego, eh dari sego, dari nasi ini bener-bener nyamper kayak bumbu pecel ya tapi ada manis-manisnya dan karena dia mix pakai susu ya gurih dapat, ada bumbu kacang ya karena bumbu kacang tuh kayak di lidah tuh kayak ini ya, creamy gitu ya pakai ini katanya semuanya kita langsung ke menu utama ya wow, wuh, cantik ya hmm kalau dipuntut itu kan biasa dagingnya tipis ya ini berhubung dari impor ya, impor ini agak tebal dagingnya terus bagian ininya masih ada lemak-lemaknya gitu jadi ketika digoreng, jadi kayak oily gitu ya dan tentunya ini dagingnya tuh empuk banget, luar biasa mumtas langsung diginian, saya mau copot ya rasa cabainya tuh agak keredam sedikit ya tidak begitu nyamper gitu tapi tetap kita masih bisa merasakan ya pedas-pedas, asik ya sempurna alangkah baiknya kalau ada menu penutup yang asik ya dessert-nya ini dia the best mumtas selamat menikmati